Ketolok and stok udah shot yang keempat nih Cuma sekarang bingung nih apa lagi nih kira-kira yang bakalan hadir disini Mana lagi nih si Iyo nih Tungguin dari kemarin Wih pak Gis sekarang Gis sekarang Orang yang super hits Ini udah bawa kopi Dari mana? Di rumah lo doang tuh bawa kopi Di depan gue Gak kasih uduk semua udah ada disini Kopi kopi Bagi lagi ke stok and stok Ya sekarang gue udah sama siapa nih yang langsung kenalin Jior Of Tavins Ada IGnya Ada IGnya Jior Underscore Of Tavins Kaya dari nanti bisa di stalking Eh apa namanya Iya liat liat di stalking di G-nya langsung ya Nicknamnya nih Kalo mau simpel di Kendiliviu Kendiliviu Langsung searching di Instagram Cuma satu-satunya disitu Yoi Sekarang kita kedatangan apa nih? Gitaris Orang di balik layar nih Dipercaya selama ini sih nyanyi Nyanyi Tapi ini gue Fakta juga ya Gue pernah liat lo di videoclip justru Tapi gak nyanyi Tapi gak nyanyi Itu Jadi aktor videoclip Bisa di cek di Video clipnya boleh Di videoclipnya Pilots yang Cemburu Nanti ada Cuplikan sedikit Udah Iya Oke Kendil Eh gue panggil apa nih Gior apa? Kendil ya Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi Kalo di musik ada dua Ada kustikan sama band indie Yang kustikan Konsep yang lebih ngamen Kalo yang ini lagi mau next single Ngamen itu reguler Atau apa? Apaan aja mau acara? Event Acara sumratan kalo ada sikat Langsung calling Itu acara apa? Band ngamennya ada IGnya? Apa kontak personnya? Kebetulan Berdua Lebih ke personal aja Berdua sama Ke IGnya aja Iya Terus Tadi kan band indie nya ada tuh Itu lebih fokus lah Lebih ini ya Lebih apa ya Istilahnya ya Lebih jati diri sendiri ya Band itu ya? Iya lebih ke Karya sendiri Band indie nya Itu alirannya apa tuh? Alirannya Maunya alternatif sih Alternatif Kita belum tau nama band nya Kita udah udah Jangan segerung panjang banget nih ngomongnya Lagi bantuin The Connect The Connect Oh The Connect Pro San pernah dengarkan Soalnya kita pernah liput dia Oh iya Lepas Berarti ini udah project berapa laman? Kalo di hitung Dari Masa ke saat betonik Desember kali ya Baru lah Belum ya Yang bener-bener Bener-bener Ngetapnya itu Desember Tahun kemarin lah ya? Iya Dan di bulan ini Lagi nax signal Lagi proses nax signal Tapi perjalanan justru Kalo nyanyi gak dari The Connect kan awalnya? Apa sebelum punya band lagi? Apa Bergabung sama band orang? Sebelumnya Iya Sebelumnya Sempet Jangan sendal Gak dong nyanyi dong Jadi berangkatnya Berangkatnya Jadi Nyanyi itu 2004 kali ya 2004 mulai Udah ngeband? Udah ngeband Udah ngeband Udah ngeband Udah ngeband Cuma Belum punya album 2004 ya Tapi kayak Jangan dicontoh Masih jangan dicontoh Kayak single gitu udah ada? Kalo karya sendiri Gua pribadi udah Udah ada 6 kali ya Cuman Yang baru gua share Itu sama band yang sebelumnya Satu Misalnya ada dicontoh di Youtube Atau dimana? Di Aplikasinya tuh Udah kalah sama Yang aplikasi sekarang Tapi di Soundcloud ada? Itu dia Soundcloud Apa tuh? Kalo nama bandnya Apa nama bandnya? Bisa dicari Di Soundcloud Cremes Judulnya Semangat Nah Cremes Semangat Udah pernah yang Tahun-tahun ini mulai tidak semangat Dengarkan lagu Cremes Semuanya Semangat Oke Oke Boleh Itu dari awal tuh ya Terus Emang project dari Cremes aja tuh Itu pribadi tuh Apa temen-temen lain? Ya Apa sama temen-temen The Connect nih malah? Justru Engga Cremes Jauh dari itu Berangkat mulai serius nge-band lah Cremes Ya Terus Berapa kali prestasi Ya pokoknya banyak ceritanya sama itu band Cuma ya Udah lah Ya udah lah yang dulu dulu yang sekarang sekarang Tapi Kalo itu masih Lu pribadi masih Jalan Cremes nya Atau Sekarang Cremes dipegang sama orang lain Atau Engga Persona-persona yang lama masih Manage Engga Udah punya Aktivitas masing-masing yang Kehidupan Udah di luar musik gitu Ya gitu lah kehidupan Pokoknya seru banget Gue kalo ngomong sama Kendil tuh Gimana ya Karena dia duluan terjun di band Ya Ya Serunya Di gue pribadi Nanggep Bisa jadi Nyanyi Eh bisa jadi seorang vokalis tuh Wah Manteplah Dan gue akhirnya tau kalo Penentuan Penentuannya tuh di frontman ya Itu vokalis sendiri Jadi gue berharap Kalo nanti Hasilnya gua gak bagus Di connect Boleh tendang gua Hahahaha 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 Tolong tuh Tolong tuh Itu quote yang tadi Ada band indie lagi Yang temen lu juga tuh Hahahaha 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 Iya 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 Krims gitu, terus akhirnya dia tenggelam Terus sekarang lu sama band baru lagi Rumah baru lu lagi Sebelum kesitu, mungkin ada Influence sendiri ga? Oh iya, Influence 2004 Sebenernya Dari sebelum ngeband serius Gue lagi mulai Racunin, setelah kasarnya Bahasa rock and roll gue Itu ngelai keracunan sama Terus musik yang Kalau Pemusik-pemusik Sebagian bilang ini Shattlesounds Kalau gue bilang ini Kalau istilah umumnya Grants Mungkin lebih banyak yang Apa namanya Grants Oke Oke Ada ya contohnya Bandnya atau ada vokalis apa Kalau kayak Indonesia nya kayak agli kultur ya ga sih? Oh iya agli kultur terus Ada beberapa lah Ada beberapa yang band Maksudnya yang jadi Kayaknya saat lu band itu Terus lu kayak, ih gue mau ngeband gara-gara dia Gara-gara sosok ini akhirnya lu mau turun sebagai vokalis Menatukan sebagai grants men Woi Ya bener sih, berangkatnya tuh dulu rhythm Oh main guitar ya? Ambil nyanyi Cuma disingkat katanya tuh gue Ketika vokalis gue ga bener nih Jaman SMA lah Ya konteksnya jaman itu masih Vokalis ya? Ketika dia ga bener Vokalis itu gue gantiin dia Ketika dia ga bener Vokalis itu gue gantiin dia Dan ternyata jadi vokalis itu ga enak sih Enak-enak sih ya Enak-enak sih ya Terpanggilnya pedenya itu karena apa Karena lu awalnya gini Mungkin ga cuma gara-gara, ih vokalis gue ga bener Gue harus belajar nyanyi atau Gue mau nyanyi deh, ga gitu kan? Karena lu ngeliat sesuatu biasanya Cuma bukan itu yang gue pentingin sebenernya Jadi yang gue pentingin tuh Gue ketika gue ngeband Pertama kali gue ngeband serius Gue bahasa-bahasa Nongkolongnya sook-sookan lah Cari manajer Udah lah nama manajerin temen gue Dan mau lagi Cuma abis Awal dimana kancuran gue Awal dimana kancuran gue Vokalis tuh menurut lu punya tanggung jawab ya Boleh Pokoknya disini Yang ada kita keluarin pas Yang ada kita ga bisa kasih Rambutan gue sih ada Kemarin tamunya disini juga Selesai dari sini Bawa karung Jangan mau biasa Lo disini udah Maksudnya itu kan tahun kemarin Disini udah tahun baru naik Ganti nge-repotin yang baru Iya lo orangnya tau lah Iya Yuk lanjut yuk Vokalis punya tanggung jawab Oke Aduh lanjut dah Vokalis punya tanggung jawab Tanggung jawab Itu sebagai frontman Banyak Banyak banget Yang Cuma kalo secara personal Gue tuh yang Yang gue ngeliat Untuk gue Tektokin tuh Lebih ke drum Jadi ya Untuk nge-tok lagi drum Dan selalu Gue selalu begitu Buat temen-temen yang udah kenal gue nama gue pun Pasti paham lah Pasti yang gue Itu yang sering gue liat tuh drum Karena dia Yang nentuin kirama gue nanti Gue memang mau lengkap Tapi balik lagi Makin kesini Makin banyak kritikan Makin Gue telan sih Gue telan terus Gue telan Yang akhirnya berbuah manis sih Prestasi Dari masukan itu Dari masukan itu ya Memang awalnya pahit banget Sampai era gue Aduh papa gue jadi tukang nge-cireng Itu set free Ternyata enak juga Dengan nge-cireng Projek Banyak saingan di band Ternyata enak Belum cari satu projek Boleh lah Gak ada salah Gak ada salah Gak ada salah Lagi juga sekarang Khususnya banyak yang jadi Pebisnis Kuliner Baju Halal lah ya 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 itulah Jadi Kembali lagi ke Tukang cireng ya Gak ada si Frontman Frontman Vokalis Terus Gue kan liat ya Terus kan dari kritik-kritik Membangun itu Dari Awal kali lu Menginfren kaki jadi vokalis Terus gue juga liat di Instagram lu tuh lu juga sama Rejeconia ya Sempat featuring juga Atau nyanyi atau bikin sesuatu Kayaknya Itu jelasin Rejeconia Ex Dumerang Ex Dumerang Jekovox Sekarang Jekovox ya Sebenernya ada obrolan yang bakal kesana juga Cuma Masih di Masih Masih Sabar deh Jadi ditunggu aja Doain Mohon doain aja biar lancar Pokoknya pecah deh Kalau menurut gue sih Gue ngikutin dari awal dia ngobrol itu sih Terus gue keren deh kayaknya nih Ini kayaknya kalau udah akhirnya Wah Pecah Pecah Tenangan juga sih Tenangan buat gue pribadi ya Ya karena buat gue sekarang Rock itu hampir udah Jarang kan Udah hampir Apa ya Paling sekarang siapa sih band-band Rock besarnya tuh Di Indonesia gitu kan Paling yang bertahan Kotak Kotak gitu Gue udah Itu juga cewe pokalnya Nah gue kangen banget tuh kan Sama Gila power-powernya cowo yang ngerock Ya Mudah-mudahan lah Mudah-mudahan ya Gitu Terus udah Dari 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 Oke lanjut Sudah dicolek Jadi Dari situ juga gue Ngeliat Kendil juga Pernah bantuin Bantuin di video klip ya Iya Terus Nah itu perjalanannya gimana tuh Bisa sampe situ Dari nyanyi kan Tiba-tiba lu Eh actingnya gimana kan Gimana kan kita Kalo acting Sebenernya 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 gini Ngom-ngom bro Eh Lu siapa aja steven cowo Gini balik lagi Gini balik lagi Oh gue Iya gue Gini Ini adegan Adegan nih Ini Sebenernya segmen geranen Ini Gue gak tau Gini Gini Dia ngikutin gue Apakah gue ngikutin dia Jadi Secara Secara Bahasa Ininya Bahasa ilmuannya Gak langsung Gimana gini Sama-sama Layaran Dia ngelayarannya Sung Sang Kayak gue Mirip jadinya Tapi Di luar itu Secara kebetulan Muka Muka siapa aja kan mirip Sebenernya gue gak sama dia Gue pengennya masih Def girl Tapi Tapi gak mungkin lagi Mungkin jauh Engga sebenernya gue Ngarepin lu dateng kesini Pake Yang baju kotak-kotak Grunge banget Biasanya dia Kalo pake baju kotak-kotak Oh beda Yang kotak-kotak Pokoknya ada Oh yang identik sama gitaris Gitaris Oh panel 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 Aneh maksudnya itu Nah itu kan lebih Grunge banget gitu kan Kayak gitaris gitu Ya pengen beda aja hari ini Oke lah Tapi kalo misalkan mau liat dia nyanyi atau gimana itu bisa liat di Sama di bandnya langsung aja Sama di bandnya langsung aja Sama ini yang band lagi mau dikerja Ini semoga kelar nih Targetnya The Connect Ini nama bandnya Di Januari akhir Bisa di Tag langsung Tag single kedua Oh itu proses baru mulai Baru mulai Lirik pun belum masuk sih Baru aransemen Baru ambagi Kita baru ngomongin Lirik proses Tapi 30% lah Deket-deket ini ada mangu? Belum Belum ada lagi Belum ada lagi Emang lagi mau konsep lagi ke lagu Lagi fokus ke single Nah sekarang band gak punya lagu tuh Apa ya? Sama Ngemsi Ngemsi juga Oh Ngemsi juga ya? Oh Ngemsi lagi tuh Ngemsi Ngemsi Ya Ngemsi Kemarin juga Ngemsi di acaranya Temen Acara musiknya dia Ya aman sih Acara Ya pokoknya event Ya event Ya apa lah Berbau Berbau event lah Untung Untung kali ini MC nya Rambutnya gak terlalu panjang Kalo panjang pasti Saya skandalin Lo gak tau ya Gue juga gak tau sih Lo gak tau Lo gak tau Pokoknya Apa ananya lah yang hubungannya sama musik Entertainment 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 khususnya Khususnya musik Ya karena Tapi pertanyaan gue belum jawab tadi nih Lo nyanyi terus kemana-mana Terus Ngemsi juga Kenapa tiba-tiba bisa jadi model video clip Gak apa basicnya dulu Basicnya dulu gak lu foto model Gak Gak Ini gak pernah lulus Itu gimana tuh bisa akhirnya Diajak gabung Apa karena Gue kalah ganteng sama ATAR Temen SMP gue tuh Tapi pokoknya Engga sih gak cerita Video clip nih Iya Maksudnya bukannya sama pertanyaan lo Gue sempet Kenal dunia teater Gue dalemnya dunia teater Iya Terus Ya Kira-kira berapa tahun gue Kenal dunia teater Terus ngajar Akhirnya di kasih tantangan sama senior gue Untuk Ngajar lo Kasih job dan Berhasil Jadi Mantak Jadi itu Tiba-tiba langsung kayak Ya yang ngajak ke video lo itu Senior ini lo Atau bukan Beda Itu beda lagi Itu Temen Yang Yang Jurumusin gue Kayaknya jadi model Tadi Apa di video clip apa Kalau belum tau Sekali lagi bisa dicari di Clipnya Band Pilots Pake Z Judulnya Cemburu Pilots yang kemarin Tentang basis Pokoknya Imbauan buat yang mbak peran Jangan ditonton Oh Iya Judulnya Cemburu Bahaya Masih Tapi Krims Krims atau Dekonex pernah bikin video clip Yang modelnya lo juga Belum Gue sebenernya ngarepin Ada band yang gue lagi ngarepin Gw usah dua band itu Ada band temen gue nih Anastasis Ini gue lagi ngarepin Gue aku kaya gitu jadi model Oh Tapi Gue kenal managernya tentu Katanya budget lo mahal Gusip, gusip. Potongannya disini aja, di interview gue ini potongannya boleh lah. Oh iya? Kompi dulu lah. Kompi dulu lah. Tunggu lah, tunggu lah. Aduh untuk ada yang paham. Biar pak kita bertiga doang. Inilah gunanya segmen ini. Mantap. Pastinya seru lah. Seru banget. Karena kemarin bilangnya Anastasia sempet datang juga. Terus? Yang gondrong. Dia belum sempet ngobronin. Apalagi ngerjain sesuatu apa enggak kita juga enggak tahu. Oke, oke, oke. Nih kita ngomongin yang apa lagi ya? Soalnya kita udah tahu personalnya udah, terus perjalanan karirnya juga udah. Sekarang kayaknya kita mau masuk ke segmen stalking. Ya, karena udah masuk segmen stalking kali ini. Karena kali ini nih bintang tamu gue cia. Kurang sebaat. Kurang sebaat. Dia tuh orang yang simple banget. Nggak pengen repot, 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 repot banget. Nggak pengen dah pokoknya. Karena kita langsung... Barang-barangnya udah gue taruh disini nih. Barang-barangnya udah gue taruh disini. Jadi tinggal kita ambil terus kita minta jelasin aja apa yang dia bawa sehari-hari. Jadi sehari-hari nih, apa aja yang lu bawa? Yang gue bawa paling kacamata. Kacamata. Oh ini yang dipakai ya. Oh ini yang kepatnya ya. Oh ini case-nya doang. Ini case-nya doang. Ini case-nya doang. Ini case-nya doang. Lalu ini. Handphone. Pasti. Terus. Wah, kunci gerobak. Udah kunci gerobak. Iya. Barang-barang biasanya banyaknya di gerobak. Di gerobak. Gak mungkin kan gerobaknya kita. Jadi barang ini masih kita bisa bongkar dulu kayak... Ini kacamata? Hobi kacamata atau gimana? Iya. Ada beberapa tapi yang gue bawa satu. Tapi emang koleksi dari ini? Apa spesifik? Gak juga gak banyak. Beberapa model? Atau beberapa brand? Ada 82 lah. Hahaha. Gak kena gak. Gak. Cuma dua yang gue yang buat ke siang malem atau perform gitu. Sama yang siang. Oh cuma itu aja. Ini yang biasanya lebih ke perform. Bukan apa namanya yang gak keliatan gitu ya. Minas gitu. Enggak bukan. Itu jalan sampe juga sih. Gua untungnya belum. Hahaha. Terus tapi sehari-hari di... Emang cuma lu bakal bawa begini doang apa emang? Sebenernya lu bawa banyak barang cuma lu tinggal di gerobak. Cik, ini beneran. Ntar sanganya gerobak beneran gak sih? Ya kan tadi udah tau sendiri. Iya. Ciknya apa tuh. Iya. Ada beberapa yang gue tau. Kayak lu kecil. Pasti ya itu ya? Kalo gue pulang malam gitu. Gak bisa. Kadang suka pulang terus berjalan lagi. Kadang kayak itu... Lebih seringnya sih... Gak pulang. Gak pulang-pulang. Gak pulang-pulang. Lebih seringnya pulang selang larut. Jadi gue mau pulang sekalian aja. Makanya gue bawa kaos. Bawa salin gitu. Jadi bisa jadi on the go ya. Dimana aja yang lu ada. Kayak ntar abis ini lu bisa mandi. Iya. Karena rock and roll lah. Suka mau baju juga tuh dia tuh. Iya. Kurang lebih sama ya. Suka nyanyi juga dia tuh. Adik kakak gak sih? Gak tau. Tapi bandnya sama. Gak ngerti nih kalau yang ada sih. Iya, iya, iya. Oke. Iya, iya. Terus tadi. Udah handphone. Handphone udah biasa. Handphone udah biasa. Tapi ini... Apa maksudnya? Semua yang... Ada semua kerja. Band itu cuma satu ini ya. Iya. Karena dulu... Simple sih dia. Enggak, karena dulu sempet kemana-mana bawa komputer kecil. Oh, iya. Iya, itu... Gue ceritain gak ya? Jadi kalau dalam hal penggunaan gadget buat semuanya nih, gue mau sharing dikit. Ini karena pengalaman yang gue dapet tuh ke teladoran gue juga sih. Jadi di produk yang gue gunain saat itu, ternyata aturan mainnya tuh harusnya gak boleh disinkroni. Jadi email sama ada masuk ke ruangan selanjutnya lah istilahnya. Itu pasnya itu jangan disinkronin. Gue sinkronin malah. Jadi akhirnya ketika ada hacker masuk... Semua kena. Selesai. Data kerjaan semua. Ilang semua. Itu yang sempet dulu kasus pet kita yang ngetik. Nah, itu sempet. Wah, berbulan-bulan gue untuk minta maaf kepada temen-temen gue. Metos yang udah kita temenan semuanya. Dari pelaku seni sampe temen-temen gue yang nongkrong biasa ya, temen kecil ya, semualah. Muncul apa ya? Aduh, seru lah itu gue. Gue gak bisa tidur kali ya. Tapi data gak ada yang ilang ya? Syukur-syukur ya? Data yang diambil gitu kayak... Ada beberapa yang... Report bulanan? Iya. Kayaknya lebih banyak ilang. Nah itu udah. Termasuk lirik lagu yang udah gue buat. Yang sekarang lagi gue mikir chord-nya hafal, riff-nya hafal. Lagu sendiri itu ya? Lirik lagu sendiri itu ya? Ya ada di situ semua. Liriknya ada beberapa. Ada dua apa tiga. Ilang. Ya karena liriknya gak ada gue bingung. Gue nyanyi apa nih chord-nya hafal. Yaudah era ya udahlah. Itu dia tuh. PR sih. Itu pentingnya tuh pentingnya. Kalian juga... Jadi musisi sekarang harus pintar-pintar juga. Jangan terima bersih apapun itu bersih. Iya data. Mesti di... Belajar juga. Itu... Dalam penggunaan medsos juga sih penting juga. Efeknya kesana juga ya. Yang... Jadi... Ketika ketemu data atau apa... Ada tawaran atau bentuknya apalah apapun itu. Mendingan ditelusurin dulu. Ditelusurin dulu. Yang kita hindarin dari hal yang semacam itu. Itu tadi kan kenapa kita harus tau banyak. Karena... Ada temen musisi kita juga kan. Dulu yang memang... Karena kekledoran mungkin kan. Hingga kasus video pribadi. Ambil orang terus akhirnya... Ya seperti itulah. Dicemarkan. Dicemarkan. Ya. Nama baik ini. Nah. Kan kita udah ngobrol-ngobrol. Udah stalk juga. Udah stalking juga sama Kendil. Ya terimakasih Kendil sudah datang kesini. Ya. 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 Tapi... Gak nyampe sini. Karena gue pengen banget sebenernya lu datang sama band lu nanti. Oh ya. Bisa ya. Bisa ya. Karena pasti kalian mungkin semua nih. Viewersnya. Hiyuskaya tuh suka banget sama... Next Orderingan gue waw lu ntar lu bawa bandnya. Oh ya. Itu gue tunggu banget. Karena kemarin pas Martin itu gitarisnya Nastafis. Mereka tuh langsung komen gitu kayak. Bandnya dong kak. Bandnya kak. Yo. Waduh. Lepot bro. Siapa yang gue wawancara nanti. Bisa dipolong kok. Ada instagramnya juga. Add the connect band. Add the connect band. Add the connect. Eh double N. Add the connect double N mungkin. Band. Dan ingetin juga sekali lagi. Ya ig lu. Oh ya. Ig gue. Add geor. Underscore. Octavins. O. O. C. Tavins. Ya pokoknya kita ntar ditar disini. Udah. Oke. Terus. Apalagi ya. Pokoknya semua bandnya kendil disana. Di instagramnya ada. Terus bandnya dia juga ada. Hmm. Kalian bisa langsung kepoin kesana. Dan. Ya kalau mau jangan lupa juga. Kalau ingin saya, ig dia. Iya. Nanya-nanya bisa langsung ya. Bisa langsung ya ntar. Sama tadi masalah. Tanya udah makan atau. Gabung. Bisnis sampingannya juga ada. Pokoknya cek aja disitu ntar ada. Suka update. Iya. Mau undang dia juga boleh. Oh iya. Mau jadi apa. Tadi kan judulnya MC gitu. Ya. Butuh model video clip. Langsung calling. Iya. Ya terimakasih kita udah datang. Gimana sedih. Ya. Cosing kedua aja nih. Terus abis ini mau langsung kemana nih. Abis ini mau. Ya mau ke studio. Mau ke studio band nya temen. Mau berkunjung dulu. Sampai. 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 Dan sosialisasi. 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 Bagus. Sosialisasi. 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 Main main ntar udah sama The Connect harusnya. Iya. Kare baru dan. Ini di bawah kan. Oh iya pasti dong. Ini di bawah. Nanti di depan. Oh iya. Soalnya itu pas keluar langsung mas. Tadi belum bayar. Iya. Gak enak. Oke terima kasih. Wuh. Mantap. Pop nya udah. Rock udah tadi. Ini grans loh. Grans. Kira-kira minggu depan siapa lagi nih. Oh ini sih. Sedikit. Berbeda ya. Sedikit. Tadi kan ada agak gondrong tuh. Yang lebih gondrong lagi. Yang lebih gondrong lagi gitu. Tadi itu gak gondrong. Gak gondrong ya. Mencoran aja. Tapi kalian juga harus tetep tunggu. Episode kelimanya. Siapa bakal seru. Lebih seru lagi dari sekarang. Yoi. Patengin terus di channel. Hiskai. Bye bye. Tunggu. Terima kasih.